Kegeringan dampak El Nino di Kabupaten Lebak semakin meluas. Selain banyak lahan pertanian tidak bisa digarap, warga di 48 desa mengalami krisis air bersih. Menurut data BPBD, terdapat 48 desa di 20 kejamatan mengalami krisis air bersih dan sumber mata air mengering. Hampir setiap hari pemandangan warga antri air bersih terjadi di sejumlah wilayah. Bupati Lebak instruksikan BPBD dan instansi terkait untuk optimalkan pendistribusian air bersih ke sejumlah titik yang mengalami krisis. Penanganan kedaruratan membantu masyarakat dilakukan bersama-sama TNI, PORI, dan instansi lainnya. Yang ini distribusi sesuai dengan memang daerah-daerah yang memang rawan yang sama sekali tidak ada sumber air. Jadi, nah kami juga ini berdasarkan laporan-laporan dari kejamatan dan desa bahwa per hari ini yang mengalami kekeringan di Kabupaten Lebak ada 28 desa di 20 kejamatan. Jadi, ini yang mungkin rawan dan kita menurut PMKG diprediksi bahwa El Nino akan terjadi sampai akhir Oktober ya. Suhana, salah satu warga mengaku, hampir setiap tahun kampungnya mengalami kekeringan. Namun tahun ini dirasakan yang paling parah. Dirinya berharap pemerintah membangun popa air agar warga tidak kesulitan. Selain mengadalkan bantuan, banyak warga yang terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ariel Maranus dan Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Lebak.